Makanya ilmu yakin itu sebetulnya ilmu tingkat tinggi kalau Kalau anda ingin tahu Ya sudah dicontohkan dosa muko dia itu Sakti Tidak bisa ditandingkan dengan senjata apapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi bersama cakto ini Masuk prapto Selaku sesepuk ya Dia pakar dalam segala bidang ilmu kejawin Mawalam-malaman sebentar ini sama mas suprapto cakto Coba kita dengarkan tausiyah atau wajangan dari cakto Nah ini teman-teman sudah bersama cakto ya Gimana cakto? Apa kabar? Lama tak jumpa? Baik pangetunnya mas bro Sehat Salam sejahtera Amin terima kasih Gimana ini cakto untuk saran-saran hari ini yang lama tidak ketemu saran untuk orang-orang jawa ini? Ya kalau mengenai saran itu nanti menuju ke unsur semangat seseorang berarti-artinya Ya itu kita ambil ambil contoh saja Ambil contoh dari Dosa muko Dosa muko itu semangatnya sangat tinggi Dia antusias Dia memiliki Apa ya? Memiliki Kehendak atau Kerentaknya hati Harus terkabul karena dia merasa Oh gitu Merasa keyakinannya sangat kuat Jadi Kalau saya simpulkan Dan saya cuplik Apa itu Perjuangannya Dosa muko itu Romo pedro kandek bahanyu manggut yuto Estine Tosa muko macu Tekan palestro Yaktine Nah itu artinya Ini ku gendeng nopo nih ku aslinya Temane nopo nih Temane dia itu Memiliki Semangat yang tinggi Memiliki semangat yang tinggi Dan dia Punya Kerentak Kerentak Kehendak Itu Dia yakin akan terkabul Makanya ilmu yakin itu Sebetulnya Ilmu tingkat tinggi Kalau Kalau Anda ingin tahu Ya Sudah dicontohkan Dosa muko Dia itu Sakti Tidak bisa Ditandingi ya Tidak bisa ditandingkan Dengan Senjata apapun Dia tidak Tidak bisa Tidak bisa Itu orang sakti Tidak ada tandingannya Tapi Kalah Masih kalah Dengan giri lusi Giri lusi itu Sak durdure gunung Arti ini Cik ono suka Cik ono pepohonan Makanya Makanya Kita itu harus Berjalan Sesuai Apa ya Sesuai kebenaran Aja Oh iya Tapi kalau Coba-coba Melenceng Itu pasti Runtuh Ini anu Mas prapto Mas prapto Aslinya Mediun Betul sekali Ini mau tanya Sejarahnya Mediun Atau Madiun Itu Gimana Mas prapto Selaku Mas prapto Asli Orang Mediun Itu Dalam Arti Kata Apa Kok bisa Namanya Mediun Atau Madiun Iya Kalau Madiun Itu Sebetulnya Kalau Gak ada Gak ada Ungkit-ungkit Atau Gak jenengan Tanyakan Itu Sebetulnya Tidak terkenal Tapi Sebenar Mas prapto Ibaratnya Kalau Semarang Artinya Kan Asemnya Arang-arang Ibaratnya Pohon Asem Zaman Dahuli Itu Arang-arang Makanya Sunan Pandanaran Zaman Dahulu Memberi Nama Semarang Mergone Asem Arang-arang Lah Lah ini Kalau Madiun Itu Gimana Artinya Dulu Mas prapto Ya ini Sekilas Tidak Ada Tidak Ada Rancangan Untuk Untuk Mencari-cari Sesuatu Yang Timbul Kata-kata Madiun Tapi Kalau Saya Ambil Dari Kata-katanya Madi Madi Itu Podogaro Medi Juga Medi Medeni Jadi Kalau Sudah Ada Kata-kata Medeni Itu Artinya Kita Hati-hati Kita Hati-hati Misalnya Kita Ambil Contoh Seperti Madiun Kenapa Bisa Terkenal Dan Ada Pangkalan Apa Pangkalan Bandara Pesawat Tempur Itu Karena Ya mungkin Ada Sejarah Juga Dari Kasus Tragedi G30 SPKI Itu kan Yang paling Terbesar Itu kan Markasnya Itu di Madiun Jadi Kita Tidak Boleh Meremehkan Sesuatu Daerah Juga Itu Arti Kata Madiun Itu Apa Diambil Dari Kata Apa Madiun Ya Saya Ambil Mudahnya Aja Karena Saya Tidak Tahu Cikal Bakalnya Madiun Itu Tapi Kalau Saya Ambil Dan Saya Cuplik Sendiri Dengan Dengan Apa Angen-angen Saya Kalau Madiun Itu kan Kata-kata Madi Yaitu Kita Plesetkan Aja Kita Ambil Dengan Kata-kata Plesetan Karena Saya Tidak Tahu Medeni Berarti Intinya Kata Madiun Kota Madiun Atau Kabupaten Ya Itu Diambil Dari Kata Madiun Madiun Itu Plesetan Saya Madiun 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 Terus Ada Tragedi G30S Itu Terkenalnya Dari Situ Madiun Yang Yang Ambil Dari Intinya Itu Zaman Dahulu Kok Bisa Dikatakan Madiun Mesti Ada Orang Atau Peribumi Asli Situ Babat Alas Situ Terus Itu Dikatakan Madiun Nah Itu Maksudnya Yang Aku Maksud Mas Krapto Itu Karena Sejarahnya Saya Yang Tidak Bisa Membuka Tidak Bisa Membuka Sejarahnya Jikal Bakalnya Madiun Itu Dulu Seperti Apa Saya Tidak Tau Makanya Untuk Apa Untuk Dipending Rien Untuk Jawaban Ini Saya Plesen Terima Kasih Teman Teman Ini Mas Prafto Orang Asli Madiun Belum Tau Arti Kata Madiun Itu Zaman Dahulu Kok Bisa Dikatakan Madiun Zaman Dahulu Di Setiap Daerah Belum Ada Nama Mas Bapak Ibarat Yang Babat Alas Pertama Kali Otomatis Dia Yang Memberi Nama Daerah Itu Saya Belum Lahir Madiun Sudah Ada Itu Yang Membuat Kita Rekor Berarti Ini Depending Dulu Ya Oh Ya Terima Kasih Kalau Plesetan Ya Tadi Itu Medeni Cukup Sampai Disini Aja Dulu Bersama Mas Prafto Belum Tahu Ini Depending Dulu Arti Kata Kota Madiun Ya Zaman Dahulu Kok Bisa Dijadikan Kata Madiun Belum Bisa Menerka Menerka Ini Caktok Lagi Ditelusuri Dulu Oke Terima kasih Teman Teman Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Matur Mas Prafto Ini Depend Ini Kita Ngorong Sok Muri Merawang Asal Muasali Peripun Tapi Walaupun Saya Sudah Punya Petunjuk Kalau Misalkan Orang Tidak Yakin Dari Kata-kata Saya Yaitu Tidak Jadi Karena Saya Belum Lahir Sudah Ya Teman Teman Sekian Dan Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat